Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku dimana saya berada Semoga selalu sehat dan bahagia Terima kasih masih setia bersama kami dalam serial kisah Abu Nawas Kali ini Abu Nawas akan melakukan perjalanan suci bersama pendeta dan ahli yoga Tapi ada rencana busuk dari mereka berdua kepada Abu Nawas Apakah rencana itu? Bagaimana Abu Nawas menyikapinya? Mari kita simak bersama Pada siang hari seorang ahli yoga mengajak seorang pendeta Bersekongkol dalam memperdaya iman Abu Nawas Setelah mereka mencapai kata sepakat Mereka berangkat menemui Abu Nawas esok hari di rumahnya Lalu ketika datang Abu Nawas sedang melaksanakan sholat duha Mereka berdua dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas Mereka menunggu sambil berbincang-bincang santai Seusai melaksanakan sholat Abu Nawas menyambut mereka Dan kedua orang itu langsung mengutarakan maksud kedatangannya Abu Nawas Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci Kalau engkau tidak keberatan Bergabunglah bersama kami Dengan senang hati Lalu kapan rencananya Besok pagi Baiklah Kalau begitu kita bertemu di warung teh besok pagi Esok hari mereka berangkat bersama Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi Ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing Di tengah perjalanan Mereka mulai diserang rasa lapar Karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal dalam misi tersebut Dan terjadilah rencana kedua orang tersebut Kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas Bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma Uang itu akan kita pakai membeli makanan untuk kita bertiga Karena kami akan mengadakan kebaktian Tanpa banyak bicara Abu Nawas berangkat mengumpulkan derma Dari dusun satu ke dusun lain Setelah derma terkumpul Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk tiga orang Abu Nawas Kembali ke pendeta dan ahli yoga Dengan membawa makanan Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar Abu Nawas berkata Mari segera kita bagi makanan ini Jangan sekarang Kami sedang berpuasa Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja Sedangkan bagian kalian terserah pada kalian Aku tidak setuju Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun Betul Aku pun tidak setuju Karena waktu makanku besok pagi Besok pagi aku baru akan berbuka Bukankah aku yang engkau jadikan alat mencari derma Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri itu Tidak masuk akal Kata Abu Nawas mulai merasa jengkel Meski begitu Pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras Tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya Abu Nawas penasaran Ia mencoba sekali lagi menyakinkan dua orang itu Agar mengizinkan memakan bagiannya Tetapi mereka tetap saja menolak Abu Nawas benar-benar merasa jengkel Dan marah Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan Dan kemarahannya Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas Perjanjian apa? Kita adakan lomba Barang siapa diantara kita bermimpi paling indah Maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak Yang kedua lebih sedikit Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit Abu Nawas setuju Ia tidak memberi komentar apa-apa Malam semakin larut Pendeta dan ahli yoga mengantuk kemudian tertidur Abu Nawas tidak bisa tidur Ia hanya berpura-pura tidur saja Setelah Abu Nawas yakin bahwa kedua orang itu sudah terlelap Abu Nawas menghampiri makanan itu Tanpa berpikir dua kali Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa Barang sedikitpun Setelah merasa kekenyangan Abu Nawas baru bisa tidur Keesokan hari mereka bangun bersamaan Ahli yoga Dengan wajah berseri-seri bercerita Tadi malam Aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini Benar-benar menakjubkan Betul-betul luar biasa Bagaimana dengan mimpimu pendeta? Aku seolah menembus ruang dan waktu Dan ternyata memang benar Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam Dimana pendiri agamaku hidup Aku bertemu dengan beliau Dan yang lebih membahagiakan aku diberkatinya Ahli yoga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta Abu Nawas hanya diam mendengarkan Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikitpun Karena Abu Nawas belum juga buka mulut Pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi yang bunawas Bagaimana dengan mimpimu Abu Nawas? Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak Aku katakan aku berpuasa Karena aku memang tidak makan sejak dini hari Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka Karena hari sudah malam Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau Aku segera bangun dari tidur Dan langsung menghabiskan makanan itu Kata Abu Nawas tanpa merasa bersalah sedikitpun Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat Pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain Kejengkelan Abu Nawas terobati Kini mereka sadar Bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas Pasti hanya akan mendapatkan celaka sendiri Terima kasih bagi kamu yang telah menonton sampai habis Jangan lupa tekan tombol subscribe Agar bisa tahu video terbaru tentang kisah Abu Nawas berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.